Paman ini lagi ambil gambar untuk tiga anak muda. Maju sedikit, sedikit ke kanan, sedikit lagi. Hanya terdengar suara rak, bukan suara Paman yang menekan tombol kamera. Itu adalah pria menginjak sesuatu. Paman segera menyuruh pria itu untuk tidak bergerak. Karena dalam pengalamannya, pria itu menginjak ranjau darat. Pindahkan saja bisa meledak. Pria itu awalnya tidak percaya. Sampai temannya menggali garis berbatasan. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Film, Lenmain Guslik. Awal film tiga orang mengemudi ke Georgia untuk berjalan. Mereka adalah Chris, Daniel dan Alicia. Chris adalah teman baik Daniel. Alicia adalah tunangan Daniel. Tiga orang bersenang-senang naik gunung untuk ambil bergambar. Di malam hari, duduk di sekitar api unggun, minum alkohol dan berbicara. Mungkin karena efek alkohol, Daniel dan Alicia kembali ke tenda. Lalu ada adegan cinta. Ini membuat Chris sangat marah. Kalian berdua mengundang saya untuk membuat bola lampu, kemudian gunakan air untuk memadamkan api. Keesokan harinya ketika bangun, melihat seorang pria mengobrak abrik tas mereka. Chris mengira itu pencuri, melangkah hampir untuk melawan. Daniel mendekat dan memperkenalkan. Ini Devi, manajer Darea ini. Juga temannya. Kemudian Devi mengambil gambar untuk mereka. Selanjutnya adalah adegan seperti awal video. Devi menyuruh Daniel dan Alicia untuk menjauh sebentar. Dia turun gunung mencari bantuan. Tapi butuh waktu sekitar 4 jam. Setelah Devi pergi, Daniel menyuruh Alicia bersembunyi di belakang batu. Dia di sini bersama Chris. Ini membuat Chris sangat tersentuh. Memang benar teman yang baik. Sampai Daniel berada di belakang batu. Berpura-pura telepon memiliki sinyal untuk memanggil membantu. Setelah menutup telepon, Alicia bertanya kapan penyelamat bisa datang. Daniel bilang mereka tidak mau datang. Karena mereka tidak ingin menyelamatkan pelacur. Ternyata mereka berdua akan menikah. Menemukan Alicia dan Chris selingkuh lagi. Ranjau ini ditetapkan oleh Daniel. Tujuan utamanya adalah untuk penanganan dua orang. Alicia menyatakan untuk hanya mengampuni Chris. Setelah itu, pasti akan menjalani kehidupan yang baik. Tapi Daniel tidak bisa menelan kemarahan ini. Melangkah maju tidak hanya mencabut kait pengaman ranjau darat. Dan membuangnya jauh. Selama ada lagi kait pengaman, ranjau tidak akan meledak. Kalau tidak ada, itu pasti akan meledak. Kemudian dia mengambil sekop dan berkata. Mungkin menggali lubang sebelah Chris. Kemudian dengan cepat melompat ke bawah. Selama kecepatannya cukup cepat, itu akan baik-baik saja. Sedikit lambat bisa kehilangan kaki. Di hutan air beracun ini, kalian berdua perlahan-lahan bermain. Aku pergi dulu ya. Lalu lurus pergi tanpa melihat ke belakang. Kemudian berkumpul dengan Devi. Ternyata Devi juga disiapkan oleh Daniel. Tempat ini hanya tinggal Alicia dan Chris. Mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak lama kemudian, Alicia menemukan kait pengaman. Dia berlutut dan memasukkannya ke dalam ranjau darat. Setelah itu, tidak tahu buat apa lagi. Chris bertanya apakah dia bisa bergerak. Alicia bilang sebaiknya jangan bergerak. Bagaimana jika meledak? Kemudian Alicia ingin menggali lubang di sebelah. Beritahu Chris untuk melompat turun nanti. Mereka tidak tahu. Seorang pemburu bernama Ilya dan seekor anjing mendekat. Anjing itu dengan cepat bergegas di depan mereka. Alicia takut itu akan menyentuh Chris. Ambil saja sekop untuk menghentikannya. Pada saat ini, Ilya datang dengan pistol. Tanyakan padanya mengapa dia memukuli anjingnya. Tanyakan juga untuk apa menggali lubang. Alicia mengatakan temannya menginjak ranjau darat. Harapkan Ilya bisa membantu menggali lubangnya. Ilya bilang bisa membantu. Lempar saja batu ke arah Chris. Kemudian menarik tangan Alicia dan menjelaskan. Orang yang biasanya dilempari batu pasti akan menghindarinya. Saya hanya ingin melihat apakah dia benar-benar menginjak ranjau darat atau tidak. Saya merasa sulit untuk memahami bahwa tempat ini. Bagaimana Anda bisa menginjak ranjau darat? Alicia mengungkapkan cerita yang sangat panjang. Ilya bilang dia suka cerita panjang. Ketika Alicia menceritakan akhir ceritanya. Ilya tertawa keras. Kalian anjing. Alicia menegur jika kamu tidak bisa membantu. Pergi. Ilya mengungkapkan keengganannya untuk membantu. Jika Anda memarahi saya. Mau saya bantu bayar harganya. Lalu dia mengaduk-aduk tas Alicia. Akibatnya, dia sangat senang dengan celana dalamnya. Alicia berkata mungkin untukmu. Saat ini Ilya tersenyum jahat. Yang saya inginkan adalah di atas badan Anda. Orang cabul macam apa itu? Chris mengeluarkan uang dan kartu bank di tubuhnya. Harapkan dia bisa abaikan Alicia. Ilya melemparkannya ke tanah. Masih hanya membutuhkan celana dalam atas badannya. Untuk menyelamatkan temannya, Alicia setuju. Berbalik untuk memasuki tenda. Ilya bilang dia ingin Alicia melepasnya di luar. Setelah sepakat berhasil, Ilya mulai membantu menggali lubang. Belum lama menggali. Pada saat ini, radio di pocket berdering. Ternyata temannya memanggil untuk pulang makan. Alicia merasanya bisa mengandalkan radio. Temukan bantuan. Ilya bilang akan main satu permainan. Katakan itu dan melemparkan celana dalam jauh. Inginkan Alicia bisa gigit ambil kembali seperti anjing. Meskipun dia tidak mau. Alicia hanya harus melakukannya. Setelah mendapatkan radio. Menyadari bahasa yang berbeda. Dia harus meminta Ilya untuk membantunya menerjemahkan. Dia mengatakan juga bisa. Tapi mari kita mainkan satu permainan lagi. Saya menerjemahkan sebuah kalimat. Anda melepas sesuatu di tubuhnya. Chris berteriak. Apapun ditujukan padaku. Tapi Ilya tidak peduli padanya. Ketika Alicia hendak melepas pakaian terakhirnya. Mereka menyadari bahwa dia tidak meminta bantuan sama sekali. Pada saat ini Chris memberitahu Alicia untuk melarikan diri dengan cepat. Ilya setelah melihatnya membuang senjatanya dan mengejar. Chris menggunakan kawat besi untuk menarik pistolnya. Pada titik ini Ilya telah membawa Alicia kembali. Chris mengambil pistol dan membidik Ilya. Ilya bilang recol senjatanya sangat kuat. Sementara itu, Ilya dirangsang oleh nafsu. Kemudian bawaj Alicia di balik batu. Mendengar tangisan menyedihkan Alicia. Hati Chris sangat sakit. Untuk Alicia, dia akan mempertaruhkan nyawa. Saat Chris hendak menembak. Anjing itu melihatnya dan bergegas. Ketika dia hampir jatuh. Chris melepaskan tembakan. Hasil tembakan yang gagal. Menembak Alicia. Dia juga pingsan. Tapi ranjau di bawah kakinya tidak meledak. Saat dalam keadaan koma, Ilya memegang ranjau darat dan berkata. Ini adalah ranjau darat palsu. Bodoh. Ditipu. Lalu dia pergi. Hanya tinggalkan Chris peluk Alicia dan menangis kesakitan. Kemudian Chris mencari dari rumah ke rumah. Sore itu akhirnya menemukan rumah Ilya. Dia berbohong bahwa turis itu tersesat. Ingin mencari peta untuk melihat jalan? Saat ini Ilya pulang rumah. Melihat Chris wajahnya menjadi pucat. Tanpa diduga, dia kembali. Dia mengajak Chris keluar untuk berbicara. Apakah ada yang salah dengan saya? Jangan sakiti keluargaku. Mereka berjanji akan pergi ke gunung satu jam kemudian untuk berduel. Gunakan cara pria untuk menyelesaikannya. Melihat Chris pergi, Ilya masih merasa tidak aman untuk membiarkan anjingnya pergi. Sampainya di rumah, Ilya cemas dan gelisah. Tiba-tiba terdengar seekor anjing di luar pintu. Ilya buru-buru membuka pintu untuk memeriksa. Kemudian Chris membawa anjing berdarah itu ke rumahnya. Katanya anjingnya ditabrak mobil. Begitu saja, kembali ke rumah Ilya lagi. Ilya merasa terjebak dan kembali ke rumah. Mengambil senapan dan mengarahkannya ke Chris. Tetapi menyadari pistol itu tidak memiliki pelura. Peluru sudah diambil oleh Chris segera. Chris menembakkan dua peluru yang menghancurkan kaki Ilya. Kemudian minta putrinya untuk membawanya ke kamarnya. Selanjutnya Chris pikir berhutang darah harus bayar darah. Chris mengeluarkan satu celana dalam. Suruh Ilya untuk mengulangi apa yang dia lakukan. Ilya mengatakan apa saja. Didik saja padaku. Jangan sakiti keluargaku. Istrinya mengambil uang itu dengan harapan Chris akan mengampuni mereka. Tapi Chris tidak butuh uang. Dia ingin celana dalam pada putrinya. Sekarang lepaskan. Lalu lemparkan ke lantai. Suruh gadis itu mengambilnya seperti anjing. Gadis mengikuti. Lalu dia memasukkan celana dalamnya ke dalam mulut Ilya. Meludah saja akan membunuh putrinya. Kemudian dia menceritakan kisah hari itu. Dia memeluk Alicia pergi jauh-jauh. Akibatnya. Dia terluka parah dan meninggal. Dia juga harus membiarkan Ilya merasakan rasa kehilangan orang yang dicintai. Kemudian memainkan permainan dengan gadis itu. Dia hanya meninggalkan satu peluru di pistol. Setiap kali pistol ditembakkan. Gadis itu akan melepaskan satu pakaian. Jika melepas semua pakaian dan masih belum mati. Jadi permainan sudah berakhir. Dua kali yang pertama tidak masalah. Tanpa diduga. Peluru ketiga menembus kepala gadis itu. Chris juga tercengang. Dia tidak menyangka akan membunuh gadis itu begitu cepat. Dia sedikit kejutan. Dia memegang pistol dan duduk di lantai. Tidak ada kesenangan dalam membalas dendam. Film ini memberi tahu kita. Ketika orang lain membutuhkan bantuan. Jika Anda bisa membantu. Bantu. Jangan ambil kesempatan untuk menyakiti. Orang hanya perlu melakukan hal-hal buruk. Cepat atau lambat sesuatu akan terjadi padanya. Orang yang membuat surga terlihat. Jadilah orang yang baik. Hati yang baik. Jangan lupa like dan ikuti page-nya. Sampai jumpa lagi.